Di Rung Mibanda Pakaya, jumlahnya tewajar salah seorang pajabat pajak di kantor wilayah Dirijen Pajak Jawa Barat I jadi penitenan LSM pemantau kinerja pemerintah pusat dan daerah pemuda. Eta harta pakaya milik RM, jumlahnya tewajar, viral di media sosial lantaran Boga Imah, jengsa jumlahing kendaraan, katiti 60 miliar. Hiji video viral di media sosial kelawan durasi 50 genep detik anu nembung ke Imah Gedong Sigrong milik pajabat pajak di Lelawak Dagopakar Kabupaten Bandung Jawa Barat. Dina eta videote kaya tohian eta imah milik RM, salah seorang pejabat pajak Eselon Tilu di kantor wilayah Dirijen Pajak Jawa Barat I di antik gedong Sigrong, RM di Rung Bogamang Pirang Mobil Mewah, jeng aset sejen anu niti 30 miliar rupiah di rung tewajar pakaya RM, jari penitenan mang pirang elemen masyarakat, salah sejina LSM pemantau kinerja pemerintah pusat dan daerah atawa pemuda. LSM pemuda nembraken eta pakaya milik RMT te asup akal, turte sabanding jeng gaji saurang pejabat Eselon 3. Salakunu nalinga ken rancang gawai pemerintah, LSM pemuda, gas ngelaporkan eta panimuante, ke Irjen turrencanana bakat terus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Bisa saya sampaikan bahwa kita hari ini, saat ini sedang meneropi adanya dugaan harpa kekayaan tidak wajar yang kami lupa kuat milik ASM Eselon 3 yang bertugas di Direkturat Jalan Pajak Jawa Barat I. Kalau mendugaan harpa kekayaan tidak wajar, mengingat Eselon 3 itu per bulan gajinya sekitar 46 juta atau 50 juta anak per bulan. Sedangkan yang kita temukan ada rumah harga dengan puluhan miliar dan beberapa unit mobil yang diri kita juga kuat atasnya orang lain. Akhiran laporan ayahnya jumlah pakaian utuh wajar milik RM, Ketua Forum Ormas Jawa Barat R. Hendra Mulyana menghanjakakan kena eta laporan. Hendra nembrakan baluk kena eta laporan, RM ges ngelakonan pemeriksaan salilah 10 jam di Kementerian Keuangan. Hasilnya taya panunguan anu nyurigakan tina harta milik RM. Ngarasa dirugikan pihak RM buka rencana malik ngelaporkan lantaran dianggap ges ngaruntak gen martabat ngaran HD dirina. Itu sudah diperiksa, ya. Sudah diperiksa cukup lama. 10 jam, enggak salah itu kan. Dan pemeriksaan itu sudah diperitakan juga kepada Ketua Pemberdaya juga. Intinya kan, POM ini sudah sesuai dengan aturan kelembagaan. Bahwa perubi itu sudah diperiksa. Selaku indukti Sakumna Ormas di Jawa Barat, Forum Ormas Jambar, umanjaka Sakumna Ormas bikin rimukulum turtan yang harapan secara berbarangan. Yuwana Guniawan, Bandung TV